Atau juga, mungkin kurang banyak gerak, kurang banyak aktivitas udah sakit ya. Jadinya pikiran yang stress, akhirnya kemarin kena diginjau. Kena diginjau, cuman aku berusaha untuk mencari tahu berapa kali, paruh-paruhnya juga, tapi ventilator, pakai nafas, bantuan, terus terakhir, siap kali cuci darah, jantungnya gak buang. Sempat berhenti, tapi ada lagi? Ya, jadi memang udah berapa kali berhenti, dan pakai bantuan, supaya ini kembali. Tapi tadi pagi, jam 10.40, saya terima kabar dari istrinya, dari Alma, Bang Aga Muda Perdi. Tapi alhamdulillah kita sempat, kalau Alif setiap malam pasti di sana. Hampir setiap malam Alif bisa di sana. Ulang pagi ya. Nah, saya kemarin sempat sama Alma, sama istrinya, sama Alif, kita ketemu di ICU, minta-minta maaf, kita sambil mendoakan, Bang Odi, ya memang udah jalannya ya, mohon dimaafkan, tapi yang jelas Alif bangga sekali punya, Pak Odi Agam ya. Bagaimana ya, bukan karena terkenal juga, karena emang orangnya juga sosok ayah dan teman saya. Kocak, lucu, jahil, itu semua ada di Odi. Orangnya itu penyayang ya, jadi teman-temannya pun juga banyak yang sayang. Jadi dia seperti teman, orang kaya seperti teman? Iya. Jadi gak pernah terlalu... Buka tukar pikiran ya, setelah Alif dewasa. Hubungannya gak pernah bergang, selalu santai. Ini kayak best friend aja. Nah tadi di dekatkan Mas Odi, dengan Alif, bagaimana caranya? Oh dari kecil, dari kecil, saya tidak pernah ada kata untuk memisahkan atau tidak pernah. Jadi silah curahmi dari dulu, dari Alif. Saya lupa di... Dari Alif kecil sampai sekarang, Alhamdulillah silah curahmi terjadi dengan baik. Alif, sosok Papa tuh suka menasehatin ya sih, sangat dekat, seperti apa, mungkin. Kalau Papa tuh, ada yang kenangan Alif, Papa yang gak bisa dilupakan sama Alif. Dan sius sama sebarang. Alif, sius sama sebarang. Tolat, jadi ke ibadah. Jadi ke ibadah sih, kalau Papa. Sudah kan orangnya gak pernah ngelarang-larang banget ya. Orangnya santai. Tapi ya kita selalu ngikutin, jangan lupa, tolat, jangan lupa, tanda, geneka, dangkat. Gak agak apa-apa lagi. Jadinya, ya broker tapi, apa ya, Alim gitu. Tapi Papa sendiri ketika Alif terakhir ada komunikasi, terus berjabatnya terakhir ya. Papa sendiri masuk rumah sakit, omur, sesudah rumah sakit. Masih bisa komunikasi gak sama Papa ketika Papa di dalam ruangan? Kalau Papa gak bisa komunikasi, cuman dia denger. Kalau gue gajikan anaknya. Tempat, aku sebutkan ini Alif. Aku di sini, tahun, matanya mulai. Tapi cuman berapa detik doang habis itu tidur lagi. Tapi dia cari-cari tangan. Jadi sebenarnya tahu sih ada anaknya yang kita tahu. Dan mungkin semangatnya di situ. Cuman karena fisiknya udah gak stabil ya. Jadi up and down dia. Karena ini udah serangan yang ketiga kan? Udah yang ketiga. Jadi biasanya kalau yang ketiga itu memang lebih fatal lah. Lebih apa ya, bahaya lah ya. Gitu. Ada firasat sebelumnya ini? Mungkin batin anak Papa? Mimpi doang. Mimpi doang. Cepet mimpi-mimpi doang. Cuman gak susun juga lah ya. Karena kangen. Karena Alif kangen. Udah lama gak bisa bercanda kan. Tiga minggu di rumah sakit. Gak bisa bercanda-bercanda Alif tuh. Kalau ketemu Papanya pasti yang ada bercanda. Nyanyi-nyanyi. Oke. Makasih semuanya. Tak, abu.